Intro Tunjangan Hari Raya atau THR akan dicairkan di pekan ini, khususnya bagi ASN di lingkungan pemerintah kota Cirebon. Pemerintah kota Cirebon menyiapkan sekitar 36 miliar rupiah untuk pembayaran THR bagi ribuan ASN. Hanya saja pemberian THR maupun tambahan penghasilan tambahan tidak diberikan penuh 100%. Hal itu karena keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan untuk antisipasi kurangnya anggaran di SKPD saat akhir tahun yang masih memiliki kegiatan sehingga pemerintah mengambil kebijakan tersebut. Kita lihat keinginan termasuk saya juga. Dia pengennya sih 100% karena disitu paling besar satu bulan. Cuma kan dari awal kita sudah merencanakan buat THR. Dan gaji 13 di 50%. Agak berat nih kalau untuk nambah satu bulan lagi kan. Kalau buatnya satu bulan, satu bulan kan harus nambah satu bulan. Satu bulan kurang lebih sekitar 16 miliar. Sekarang saya tawarkan teman-teman mau kurangi lagi belanjanya. Sementara pemberian THR untuk tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota Cirebon belum bisa dipastikan mereka mendapatkan THR. Karena belum ada regulasi maupun mekanisme yang mengatur THR bagi tenaga honorer. Hussein Sadra, RCTV Cirebon terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.